Selamat pagi mas bro, selamat berjumpa lagi dengan C.Ultragon Di kesempatan kali ini ada motor Lex ini mas bro Punyanya om Jarot Biaranya itu om Jarot dari Majenang Oh iya, Majenang Dari Cikukun Nah, kalau ada yang kenal sama orang ini Cangking aja mas bro Cangking, larang Oke, di kesempatan kali ini Kita akan merupai, ini namanya Sokbacker ya Sokbacker Lexi yang terkenal dengan kekerasannya Mas bro, kali ini kita akan membuat Lebih soft ya, daripada standarnya Nah, seperti biasa Kita menggunakan rumus-rumus yang terdahulu Terkait dengan mengempukan Anggal-anggal temen bahasan ya Oke, kita ukur-ukur dulu mas bro Kita menggunakan 2 peer ya Kalau standarnya itu kan pakai 1 peer mas bro Sedang mati lampu mas bro Lihat muka-muka Muka-muka galau Ini mas Jarot juga ikutan galau mas bro Oke mas bro, ini untuk modifiannya Seperti ini Aku menggunakan sulingan Dengan panjang yaitu adalah 12 mm Setelah memasuki ini ya Setelah memasuki shock Ini adalah sulingan Lexi standar Panjangnya itu adalah sekitar 86 mm ya mas bro Sementara ini adalah untuk modifikasinya Kira-kira 120 dan 121 ya Nah, kenapa kok tertemu 121 mas bro Untuk panjang dari sulingan ini Kok nggak bisa lebih atau mungkin nggak bisa kurang Tentunya semua itu berdasarkan rumus mas bro Nah, untuk sulingan modif ini Saya menggunakan 2 peer baliknya ya Jadi, disini ada 2 peer balik Untuk shock modifnya Nah, untuk menentukan 120 itu dari sini mas bro Ini adalah 120 Ini adalah untuk panjang shocknya setelah dipotong Jadi, ini kan shocknya lebih panjang Ini nanti dipotong segini Nah, panjang dari sini ke sini itu adalah 232 mm ya Kurangi 112 mm Ketemunya 120 mm untuk membuat sulingan Nah, 112 itu dari mana? 112 itu dari jumlah ulir Yaitu adalah ini Setelah dipotong tadi segini Nah, kita hitung untuk ulirnya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 40 Kemudian untuk 2,8 itu adalah Diameter dari ulir tersebut ya Dari kawatnya 2,8, 2,7 Nah, saya mengasih 2,8 Nah, sekitar 120 Tinggal kita las aja Terima kasih 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 Terima kasih